5 pria warga kawaten Garut, Jawa Barat menjadi korban aksi main hakim sendiri di kawaten Musi Rawas Utara atau Muratara, Sumatera Selatan. Sebelum diambut warga, mereka dikira hendak melakukan percobaan penculikan anak. Mereka dihakimi, kendaraan mobilnya dirusak, dan barang dagangannya dijarah oleh warga. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurulis kami dari Tribun Sumsel. Ada Rahmat Aizullah yang akan melaporkannya. Silakan, Rekan Rahmat. Baik, Firda dan juga Tribuners dari Kabupaten Musi Rawas Utara, Provinsi Sumatera Selatan, dapat kami laporkan bahwa pada hari Senin lalu, tanggal 6 Februari tahun 2023, telah terjadi aksi main hakim sendiri begitu oleh masyarakat di wilayah Kecamatan Karangjaya, Kabupaten Musi Rawas Utara, terhadap 5 warga yang berasal dari Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. Dari kejadian ini dapat kami kabarkan, dari informasi dan keterangan kepolisian, bahwa polisi sudah melakukan pemeriksaan dan gelar perkara terhadap kejadian ini, terhadap 5 warga Garut tersebut dimintai keterangan dan diperiksa. Polisi juga melakukan penyelidikan terhadap saksi-saksi dan juga pengumpulan fakta-fakta di lapangan. Untuk kronologis dari kejadian ini, Firda dan juga Tribuners, bahwa pada hari Senin, tanggal 6 Februari tahun 2023 itu, kelima warga Garut ini berdagang mengendarai mobil warna putih jenis Grand Mag dari arah Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi. Menurut keterangan korban, bahwa mereka ini tujuan sebenarnya hendak ke Kota Lubuklinggau, hendak mengambil paket barang yang sudah dikirim dari Garut. Namun, mereka ini sempat berhenti di wilayah Kabupaten Musira Sutara dan sempat mampir begitu di salah satu rumah makan. Kemudian di rumah makan tersebut, menurut mereka, ada warga yang membeli dagangan mereka yaitu jaket kulit. Nah, karena dianggap laku dagangan mereka di wilayah Kabupaten Musira Sutara ini, sehingga mereka dengan niat ingin menghabiskan dagangannya, kemudian masuk ke desa-desa. Begitu masuk ke wilayah Kecamatan Karangjaya, kelima korban ini masuk ke desa, dimulai dari desa terusan. Nah, di desa inilah awal mula terjadinya kesalahpahaman, begitu, ketika ada dua warga Garut ini yang turun dari mobil, kemudian hendak menawarkan dagangannya, ini menurut keterangan korban, hendak menawarkan dagangannya kepada masyarakat di desa terusan. Namun, yang turun dari mobil ini, menurut keterangan saksi atau warga di desa terusan, hanya dua orang saja. Nah, di tempat tersebut ada dua anak, yaitu berumur 20 bulan dan umur 3 tahun. Jadi, ketika dua warga Garut yang turun dari mobil tadi, mendekati, berjalan, mengarah ke anak tersebut, kemudian orang tua dari dua anak tersebut, kemudian berteriak begitu informasinya. Nah, dengan teriakan itu, kemudian si dua warga Garut ini kembali masuk mobil dan berlari. Menurut keterangan orang tua dari dua anak ini, memang warga Garut yang turun dari mobil ini belum sempat menggendong atau mengambil anaknya. Tetapi ketika ada teriakan itu, mereka dengan cepat masuk mobil, lalu pergi. Nah, atas kejadian ini, kemudian orang tua dari anak ini memberitahu kepada pamannya, lalu kemudian pamannya memberitahu kepada kepala desa terusan. Kemudian kepala desa terusan menyebarkan informasi melalui grup-grup WhatsApp, bahwa untuk informasi yang disampaikan melalui grup WhatsApp itu untuk meminta kepada seluruh kepala desa jajaran di Kecamatan Karangjaya untuk memperhatikan atau menyetop mobil dengan ciri-ciri yang disebutkan oleh orang tua dari dua anak tadi. Mobil tersebut disebutkan melaju ke arah desa Sukamenang. Begitu belum sampai ke Lubuk Linggau, mobil ini sempat disetop di desa Sukaraja, Kecamatan Karangjaya. Begitu disetop di desa Sukaraja, kemudian diminta penjelasan oleh warga di desa Sukaraja. Warga desa Sukaraja menyetop mobil ini setelah mendapat informasi bahwa agar apabila melihat mobil dengan ciri-ciri yang telah disebutkan sebelumnya, untuk diberhentikan dulu, untuk dimintai keterangan berdasarkan informasi dari orang tua korban tadi. Begitu kelima warga Garut ini tiba di desa Sukaraja, kemudian mobilnya dihentikan dan diminta turun ke kantor desa setempat. Begitu masuk ke kantor desa setempat, berlimanya, dicecar dengan sejumlah pertanyaan oleh warga tentang apa maksudnya mendekati dua anak tadi di desa sebelumnya. Kemudian dijelaskan oleh kelima pria ini, kelima warga Garut ini, bahwa mereka ingin menawarkan dagangan. Mereka ini merantau dari Garut ke beberapa daerah, seperti daerah Sumatera Selatan, daerah Jambi, dan maupun daerah Lampung juga. Mereka ini berjualan jaket kulit begitu. Jadi yang membuat warga curiga itu ketika ada teriakan dari orang tua itu, si warga Garut ini yang turun dari mobil sebelumnya itu buru-buru naik mobil lagi. Itu menurut keterangan dari orang tua korban. Menurut jawaban dari warga Garut ini, mereka tidak berlari cepat begitu masuk mobil, karena memang mereka biasanya berdagang itu naik turun mobil. Namun di saat kelima warga ini menjelaskan kepada warga di kantor desa, Soekaraja itu, warga berbondong-bondong datang ke kantor desa untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Kemudian di tengah pertanyaan dan jawaban di kantor desa untuk menggali keterangan siapa sebenarnya lima pria dari Garut ini, tiba-tiba mobil yang sebelumnya berada di depan kantor desa yang diparkirkan karena kelima warga Garut ini diajak masuk ke dalam kantor desa, tiba-tiba ada warga yang berteriak dari luar yang mengatakan bahwa dugaannya semakin menguat bahwa kelima pria ini mencoba melakukan percobaan penculikan anak. Karena di dalam mobil itu terdapat beberapa karung besar yang sudah kosong, tetapi di dalam mobil itu juga ada beberapa jaket kulit yang siap dijual. Nah begitu karung ini dibawa masuk ke dalam kantor desa dan ada warga yang berteriak bahwa semakin yakin bahwa karung itu diduga untuk ngarungin anak gitu. Nah ketika itu datang provokasi hingga terjadi kericuhan di kantor desa tersebut karena semakin menguat kecurigaan warga. Namun dari warga Garut ini menjelaskan bahwa karung itu merupakan karung bekas paket atau wadah paket dari bahan dagangan mereka yang karena sudah habis terjual. Karena dagangan mereka tinggal sedikit lagi, jaket-jaket kulit itu tinggal sedikit lagi dan mereka ini memang niatnya ingin ke kota Lubuklinggau mengambil paket baru untuk dijual kembali. Jadi dengan kejadian ini, sudah berusaha warga Garut ini menjelaskan tetapi masyarakat nampaknya belum menerima sehingga di luar kantor desa mobil warna putih jenis Grand Mek ini di amuk masa begitu. Dirusak sampai terbalik begitu dan barang-barang dagangannya yang ada di dalam mobil itu dijarah oleh warga, diambil dengan cara rebut-rebutan. Di kantor desa itu, tribuner sebenarnya sudah ada anggota kepolisian. yang mengamankan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Namun karena kondisi tidak memungkinkan sehingga lima warga Garut ini dibawa, dievakuasi ke MAP Pores Musyirawas Utara untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Begitu sampai di kantor pores, polisi melakukan upaya pemeriksaan secara maraton, memintai keterangan dari sejumlah saksi-saksi tadi. Kemudian polisi menyatakan bahwa dari hasil pemeriksaan dan gelar perkara yang dilakukan kepolisian bahwa polisi tidak menemukan bukti adanya indikasi percobaan tindak pidana kejahatan penculikan anak dari kelima warga Garut ini. Polisi menggali keterangan bahwa memang benar kelima warga Garut ini merupakan pedagang yang merantau ke daerah-daerah menjual jaket kulit. Setelah dinyatakan oleh kepolisian bahwa kelima warga ini tidak terbukti, sehingga polisi memfasilitasi bersama pemerintah Kabupaten Musyirawas Utara agar memediasi kelima warga ini dengan pemerintah desa dan pemerintah kecamatan. Ada lima pemerintah desa yang warganya ikut ambil karena pada saat amukan masa terjadi pada hari Senin itu tidak hanya warga desa Sutaraja saja tetapi ada juga datang dari desa. Baik, terima kasih Rekan Rahmatai Zuloh dari Tribun Sumselata. Selaporan Anda selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan tribunan suwancara dari Kapolres Musyirawas Utara KBP Ferli Rosaputra. Berikut liputan yang dikuat Anda. Hasil dari pemeriksaan maraton kita dari 10 saksi yang kita periksa ditambah keterangan atau fakta-fakta di lapangan yang kita kumpulkan sampai saat ini sudah kita putuskan dalam rapat gelar perkara tadi tidak ditemukan adanya tidak pidana atau percobaan tidak pidana kejahatan khususnya penculikan anak. Itu yang perlu kami sampaikan kepada seluruh masyarakat setidaknya atas kejadian ini masyarakat semua mengerti dan memahami serta tenang menghadapi isu-isu yang ada saat ini. Saya ingin menghimbau kepada seluruh masyarakat dari semua kalangan dan semua lapisan pertama waspadai informasi-informasi dicerna terlebih dahulu informasi-informasi yang berkembang permasalahan yang diisukan melalui media sosial sebelum sharing atau membagikan informasi-informasi tersebut. Terima kasih sudah nonton jangan lupa like subscribe dan share ya selamat menikmati selamat menikmati